Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian teman-teman musuh-musuh semua Selamat Alhamdulillah Nah, gimana-gimana? Di sini saya semua mau review jalan ke Serengit Pagar Dewa Lampung Barat Kayak mana sih jalannya? Ikitin terus videonya Jangan lupa, potar dulu intronya Saya penerita Baik guys, sekarang kita udah berada di Dekat kuburan Ya, orang sini pasti tahu Ini kuburan daerah Kalau biasa nyebutnya orang itu Di sini ini tanjakan Batak Karena di tanjakan ini ada orang Bataknya Oke, masuk pampangan Kantor Camat Sekincau Tuh Kalau bikin KTP Kesitu aja Orang sini tapi Untuk penghasilannya sendiri Rata-rata di sini Dimayar ditetapkan dengan petani Ada petani kopi Petani sayur Petani rumput Ya, maksudnya petani rumput itu Pakat kambing ya Nah, kita udah mulai masuk ke Apa namanya Pasar Pampangan Dalannya udah lumayan mulus Nah, sepertinya ada yang maut guys Atau meninggal dunia Semoga amal dan ibadahnya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Nah, ini turunan ini agak berbahaya guys Karena dia agak-agak menikung gimana gitu Jadi gak kelihatan Kalau ada mobil nancak atau turun Nah, gak dikasih kaca lengkung seperti itu Upin ipin Nah, kalau yang butuh pasir buat ngaruh Enggak usah jauh-jauh guys Disini ada tuh Luas tuh Cuma naikin sendiri kayaknya gak pake Excapator Pake alat berat Ya, alat berat Maksudnya itu berat ngerjain Ya, pake pacul Kayak gitu Nah, ini tancakannya agak-agak Gimana gitu Agak-agak Enak-enak gimana gitu Ya, mudah-mudahan Kedepan langsung bisa diperbaikin Jadi, biar akses untuk ke serenggit Atau ke pagar dewa Atau ke pahayu Bisa mulus Seperti itu guys ya Nah, ini kita sekarang udah sampai Di simpang tiga pahayu Atau simpang Simpang tiga pampangan lah Berasanya Nah, jadi yang ke kanan itu Ke pahayu Yang dulu sempat saya review jalannya Dan kita ambil yang lurus Untuk ke arah serenggit sendiri Nah, itu kesana ke pahayu itu Yang tahu sejarah serenggit Komen-komen di bawah ya Kenapa sih kalau bisa daerahnya bisa dinamain serenggit gitu Kenapa tidak apa gitu Yang punya tahu, yang tahu sejarahnya Silahkan komentar di bawah ya Khususnya buat orang serenggitnya nih Yang nonton video ini Nah, kopi ini udah mulai-mulai keluar ini Itu gede duitnya itu guys Kalau tempat saya itu segitu itu Sekitar kurang lebih bisa sampai 40 juta itu guys Mobil itu guys 2 ton kali 20 ribu 40 juta Wuh, punya duit segitu Mau ngapain guys Komen-komen di bawah ya Ini udah masuk Talang Solo Ya, bener Talang Solo Kenapa dinamain Talang Solo? Silahkan, yang tahu komentar di bawah Kalau prediksi saya mungkin orang pertamanya dulu Atau mungkin Di sini banyak orang dari Solo Solo Jawa Tengah sana Aduh, saya udah cuci mobil ini semaleman Kotor-kotoran lagi guys Ya, namanya usaha Sampai rumah cuci lagi Nanti kotor-kotor lagi, cuci lagi Kotor-kotor lagi, cuci lagi Itu aja terus Aduh Nah, ini gang Saya nggak tahu ini gang Yang mana yang tahu Silahkan komentar di bawah Serban Nusa Campur Rejo Ya, gang Campur Rejo Balik Serban Nusa Campur Rejo Katanya Banyak orang Jawa Kayaknya disini Kalau udah ada Rejo Seperti itu Tempat daerah itu Kalau disini udah mulai Bagus jalannya Ada mulai lembut Kita bisa ngebut lah Kayak saya ini Kecepatan saya bisa nyampe Mentok guys Mau tau, mau tau Bersaran Oh, kan mentokan Nggak mau jalan Mudah putus guys Tuh Cepatannya sampai mentok Sampai full Full dari bawah Perjalanan mulai dari Giham Sampai ke Serenggit ini Membutuhkan waktu Kurang lebih 20 menit Sampai 30 menit Atau setengah jam lah Sudah sampai Kalau dulu Kalau nggak sehari Saya yakin Kalau apalagi Masih hujan Saro guys Ikan lamba Ikan lamba Ada yang tahu Ikan lamba Saya juga nggak tahu Ikan lamba Itu kayak apa Ikan water Ikan gabus Ikan water Itu Ikan besek Ikan kali Nah ini Kalau orang Ibutin disini Talang Semarang Mungkin dulunya Atau mungkin sekarang pun Masih banyak Orang Semarang Kayaknya ya Ada curup juga Disana guys Curup Terus no Apa itu Talang Semarang Saya juga belum pernah Kesana Curup itu adalah Air terjun Jalannya mulus kan Ada sawah-sawah juga Yang hobi Majeng Belut Silahkan Goyang disana Nah Yang hobi mandi Disitu Berenang Kita ada sampai Di Pekon Mekarsari Ya Cilias lambung barat Tugunya Tugu kopi Dan sigur Ini Saya juga Nggak tahu Ini Gak pura Gak pura Tidak ada Penjelasannya Mungkin Gak pura Untuk orang Berteduh Kalau hujan Kali Jalanya sendiri Kalau menurut saya Ada lumayan bagus Walaupun Ya Sedikit banyak Ada juga Jalan bolong-bolong Seperti layaknya Hidupan Hidupan itu Tidak akan ada Yang mulus Selamanya Pasti akan ada Rintangan Dan lubang Lubang yang mana Ya Lubang Kesengsaraan Tadi ada Tuguh bisnis Tuguh Tuguh KB Berarti Saya Saya Rasa Salah satu Ada yang berpikir Wah itu rumah saya Kelewatin Wah itu rumah saya Tapi untuk arah Sininya Wah itu rumah saya Wah itu Kamu saya dulu Wah itu Ini saya dulu Nah jadi Fungsinya saya Membuat video ini Review jalan ini Selain mereview Keadaan Posisi jalan Seperti gimana Saya juga mungkin bisa Iya ada juga Yang bernostagia Kali yang dulu Yang pernah tinggal disini Sekarang Kita pindah ke Amerika Mungkin Sudah tinggal kemana Wah itu dulu Kampung saya Wah itu tuh rumah saya Jadi kalian sedikit-sedikit Agak berkenang Sakit bila dikenang Sakit bila dikenang Kita mulai memasuki Pekon Sukamulya Orang sini banyak yang suka Suka-sukanya Mulya-mulya Kayaknya Hanya dinamain Pekon Sukamulya Yang tahu sejarah Sukamulya Komentar di bawah Youtuber katanya Ada juga orang sini yang kenal saya Terima kasih mas Sudah manggil saya Youtuber Walaupun Youtuber ketang Hahaha Hahaha Nah cuma ini doang nih Tajakannya nih Yang agak-agak Panjang gitu Kalau kata saya Kalau arah serngit ini Nih Nah Tajakannya tuh agak Duhai juga sih Kalau sekarang Kayaknya udah di Corjaman dulu Masih batu Mantap jiwa Oke Nyatuh Ada matanya guys Setor Sini doang Nyatuh ya Mobil saya ini kurang tenaga aja Sepertinya Nah Selamat datang di Pekon Sukamulya Nah ini keramaiannya serngit ini Di sini Di Pekon Sukamulya ini Pemainakan pemandangannya Lagi ini agak gelebus guys Nah Nah jadi seperti yang saya bilang guys Ini serngit ini udah ada Di SPBU Ya Atau stasiun pengisian bahan bakar umum Tuh Jadi gak usah bingung Takut kehabisan bensin disini Disini sudah ada semua Cuma SPBU SPBU nya aja Ini di tebing ini guys Ya Sesuai dengan geografisnya lah ya Disini ada daerah-daerah Perbukitan gitu Ya oke Welcome to Serngit Selamat datang di serngit Nah inilah serngit guys Ini pusat keramaiannya Jadi ini adalah Apa ya Pasar Seperti itu guys Tuh Disini kan Pasar serngit Ini hari Pasarnya ini hari Senin Hari Senin Jadi di pasar ini Macem-macem ada Dagang cilok Dagang baso Dagang bete Dagang kelam dalem Dagang buah Mas Tolek Ada yang dagang Ada yang dagang Racun rumpur Ada yang dagang racun Intinya lengkap lah Jadi gak usah takut lagi Kekurangan apa-apa Kalau kalian berkunjung Ke desa Atau ke daerah Serngit Kecamatan Bagar Dewa Kabupaten Langkung Oke terima kasih telah nonton video Yang gak jelas ini Semoga bermanfaat Bagi yang membutuhkan Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Salam Orang negas Orang mengan Terima kasih telah menonton video Terima kasih telah menonton video